Salah satu korban ledakan bom Sarinah, Agus Kurnia, merupakan warga Kabupaten Sumedang. Keluarga korban kaget mengetahui Agus ikut terluka akibat ledakan bom di pos polisi Persimpangan Sarinah, Jakarta Pusat. Kamis malam, keluarga Agus Kurnia di Desa Pamager Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, shok setelah menerima kabar anak bungsunya menjadi salah satu korban ledakan bom di pos polisi Persimpangan Sarinah pada Kamis siang. Kabar kondisi Agus pertama kali diketahui dari anggota keluarga yang berada di Bandung. Pihak keluarga mendapat kepastian Agus menjadi korban luka akibat ledakan bom setelah menghubungi Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto di Jakarta. Dari informasi yang didapat, Agus mengalami luka serius di bagian kepala dan tengah mendapat perawatan intensif di RSPAD Jakarta. Ya sedikit shock juga ya. Kebetulan kan kalau di Jakarta kan sendiri gitu. Jadi gak rasa gimana gitu ya, dalam kejadian ini kan gak ada saudara gitu di sana gitu. Ya pastinya shock aja lah. Menurut keluarga, Agus Kurnia sudah enam bulan bekerja di salah satu kafe di dekat lokasi kejadian. Rencananya pagi ini pihak keluarga akan berangkat ke Jakarta untuk melihat langsung kondisi Agus. Anggi Putra melaporkan untuk NET.